Hei, what's up guys, welcome back with me Selamat datang kembali di channel saya Gering guys Oke guys, di video kali ini Saya ingin buat konten tentang Showcase My Hero Jadi kemarin kan ada yang komentar Sekaligus request Itu katanya Minta diperlihatkan hero-hero saya guys Kayak disini karena berhubung Kali ini Saya ingin buat Konten, jadi saya ingin Showcase buat kalian Hero saya itu ada apa saja Kayak disini Untuk showcase hero kalian Kalian bisa cek di hero langsung Untuk hero saya sendiri Itu sudah hampir semuanya Saya dapat tinggal Rudolf Legends saja guys Ini kita ke shop hero juga Disini tinggal Rudolf Legends Disini kan untuk dapatkan ini hero Itu kita harus beli langsung ke Caesar Makanya Saya sendiri Belum Belum dapat gitu loh Terus ini hero legend saya itu Paling tinggi itu Paling tinggi itu Speeder Boy Bintang 4 Terus Yang Bintang 3 Cuman Thanos Terus yang bintang 2 Disini Ada Ada Spatman Ada Manipulator Terus ada Venom Black Ponek Terus Siapa lagi nih Legend Udah Itu doang Yang bintang 1 Ada Black Leopard Terus ada Caterpok Dah Ini hero legend saya itu Rata-rata udah ada bintangnya Walaupun ada yang bintang 1 Terus yang paling tinggi bintang 4 Terus yang epic Disini Paling tinggi bintang 6 Itu ada si Madara Mana Madara saya Nih Kita showcase dari atas saja Untuk hero epic saya Yang Satu ini Bintang 1 Ada 1 Si 1 2 Ini siapa namanya Leads King Terus ada Garuda Terus Yang bintang 1 Mana lagi Bintang 1 Epic Bintang 1 Dah itu doang Yang bintang 1 Yang bintang 2 Disini ada Siapa ya Ada si Zombie Presiden Terus manipulator Eh Manipulator sih Magneto Magneto Terus Siapa lagi disini Ninja Turtle Robot Dah itu doang Terus yang bintang 3 Disini ada Siapa lagi Siapa 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 Sabi Vaka Terus Epic Terus Goku Dah itu doang Yang bintang 4 Disini Ada Bumblebee Bumblebee Terus si Immortal Terus Seorang Mankai King Mankai King Coba lagi disini Yang bintang 4 Ya itu doang Terus yang bintang 5 Epic Hero Epic Bintang 5 Kayaknya Nggak ada deh Ya Nggak ada guys Untuk Hero Eh ada Si ini Ugly Ugly Baru bintang 5 Belum Bintang 6 Terus yang bintang 6 Baru si Madara Doang Terus Hero Rare Disini yang Kita langsung Cek Apa namanya Langsung Review ke Semuanya Eh bukan Review sih Langsung Semuanya Disini Wonder Woman Bintang 4 Terus PP9 Baru bintang 1 Terus Sini Hellboy Baru bintang 3 Terus Badge Master Bintang 1 Victory Bintang 6 Abaddon Bintang 2 Terus Rola Bintang 3 Terus Disini Eva Bintang 3 Terus Ada Captain America Atau Synth Itu Bintang 5 Thor Bintang 4 Dah Selanjutnya Hero Good Hero Good Ada Itu Baru bintang 2 Selanjutnya Siapa lagi Ini Si Luffy Bintang 2 Juga Selanjutnya Ada Si Putge Itu Baru bintang 3 Ichigo Udah Max Bintang 6 Terus Johan Bintang 4 Terus Ironman Juga Bintang 6 Selanjutnya Hero Normal Sinidak Hero Normal Paling Bawah Ya Ironman Enero Normal Saya Ini Ada Si Missile Zombie Bintang 1 Terus Ini Metsu Warrior Bintang 2 Hammer Zombie Bintang 3 Gun Zombie Bintang 4 Terus Disini Ada Tank Bintang 3 Sama Metalman Bintang 3 Guys Oke Disini Akan Saya Tambahin Untuk Showcase Yang Skill Chip Nya Udah Max Itu Ada Yang Pertama Itu Adalah Si Bumble B Ini Skill Chip Nya Udah Max Guys Max Di SS9 Maksudnya Guys Bukan Max Level 12 Max SS9 Itu Max B Terus Ada Si Manipulator Kalau Sudah Ya Manipulator Udah Level 6 Chip Nya Terus Siapa Lagi Ya Thanos Guys Ini Thanos Juga Saya Udah White Guys Dan Saya Udah Dulu Saya Dapetin Dari Event Yang Amplop Kalau Salah Untuk Next Amplop Saya Terik Tinggal Target Si Black Black Pone Egg Tadi Review Itu Yang Skill Chip Damage Selanjutnya Black Pone Guys Black Pone Saya Skill Chip Nya Udah Max Di SS9 Udah 86 Terus Siapa Lagi Ya Udah Max Oakley Guys Oakley Udah Max Selanjutnya Si Angel Juga Udah Max Udah Max SS9 Terus Siapa Lagi Madara Udah Max SS9 Terus Ini Siapa Ironman Siapa Namanya Armor Bursa Armor Udah Max Juga Terus Disini Gunzombie Saya Sedang Otw Ke Max Ini Udah Ngumpulin Tinggal Dikit Lagi Siapa Lagi Yang Sekir Kira Perlu Di Saya Sof Cash Untuk Review Skill Hero Mungkin Di Next Video Sekarang Cuman Sof Cash Untuk Hero Saya Saja Tidak Jadi udah awake itu ada sih siapa ini disini siapa-siapa Wonder Woman terus Hellboy Victory Abaddon Rola Thor Captain America to shield dah selanjutnya hero good sini udah sedang awake deset Emperor udah terus Luffy sudah menjutnya bugger belum Armor sudah Ichiko belum bulat belum bulat sedang otw guys udah 78 kayak disini untuk hero normal yang udah awake baru gunzombie kayak disini akan saya apa namanya software secara dapetin efek-efeknya sini untuk pembeli dulu saya dapetin dari Yusei More get more guys untuk deset Emperor dari event-event yang special gift terus speeder boy ini dapetin dari test guys biasakan cekat di alcs baik itu warna hijau biru dan seterusnya ini ikan semuanya ada hadiah si speeder boy awake guys makanya sini saya udah udah dapetin selanjutnya tadi apalagi ya hero nah terus siapa lagi yang dapat ya eh bukan siapa lagi yang dibawa kecacat dapetin efeknya terus habibaka guys siapa itu dulu eh pas waktu perilisan skinnya atau webnya itu dulu kan ada event buat dapetin secara gratis guys kalau ini kategorinya cara dapetin ini secara gratis tuh di event limited guys selanjutnya World Roman ini special gift dulu dapetin special gift terus Thanos itu saya dulu dapetin dari event amplop guys selanjutnya immortal saya dapat dari event amplop juga eh amplop atau ya ya kalau misalnya amplop juga mongkai king disini saya gratis dapetin dari special gift selanjutnya sini Luffy juga sama dari special gift Hellboy juga sama special gift terus disini ugly saya dapetin dari you say more get more guys victory saya dapetin dari dulu kalau nggak salah itu eh saya ngumpulin terus pengen cepet banget selengar dua jadi saya dulu beli berapa fragment ya intinya ada yang beli itu kalau masalah itu berapa ya intinya lebih dari 10 dekalau satu belinya beli 10 fragment lebih kalau masalah terus ini untuk angel itu kalian bisa beli di shop guys di shop terus disini ada kristal shop guys kalian tinggal refresh saya saja biasa itu ada Angel awake guys harganya 500 ini enggak ada 500 diamond guys perlima fragment jadi karena harus ngumpulin 100 jadi butuhkan diamond 5000 ya 5000 enggak 500 dapatnya 5 jadi 100 bagi 5 dapetnya 20 20 kali 500 jadi totalnya 10.000 10.000 ya guys eh bener kan ya 20 kali 500 ya bener 10.000 diamond buat dapetin sih kayaknya Angel guys terus abaddon eh dulu eh bukan dulu sih kemarin belum lama itu saya dapetin dari FF apa namanya even you say more get more ya you say more get more terus disini di koko saya dapetin dari test dan event special gift untuk rola dulu special gift ya ya special gift terus tambah apa dulu ya lupa itu dulu terus di simak darah kalian tinggal nyelesaikan the kingpads itu udah pasti dapet baik heronya maupun artifaknya maupun efeknya itu udah gratis guys di kalian tinggal nyelesaikan event yang ke tempat terus inisial saya juga dulu sama kalau satu saya ngumpulin terus tinggal kurang berapa itu karena saya pengen dapet jalan ngerduas cepatnya jadi saya untuk dulu beli berapa fragment ya lupa intinya belilah ada yang beli pakai diamond terus selanjutnya di sini tour untuk tour sendiri disini saya dapat dari event yang daily daily quest guys yang ini bisa kan ini akan ada yang tornya itu daily questnya itu saya dulu cuma nilasain ini kan kalau salahkan kalau hero itu sepatnya hero tuh kan cuma dua hari dapatnya 10 nah itu guys ngumpulin dari dari situ selanjutnya siapa lagi ini Armor kalau Armor dulu ya bukan dulu sini belum lama juga Armor saya dapetinnya dari kristal shop guys dulu habisin berapa CS ya ini nya dulu itu lagi-lagi pengen lagi kabut banget guys jadi saya nge-refresh di kristal shop itu pakai diamond reverse terus sampai dapetin ini ini armor sebenarnya kalau kalau itu kalau kalian tuh jangan deh karena kan itu kurang efisien terus juga kurang disarankan gitu dulu kan saya karena lagi kebut banget jadi saya refresh di kristal shop sampai dapetin si Armor guys terus selanjutnya disini ada gun zombie saya dapetin dari dulu kalau misalnya saya dapetin gimana ya beli kalau saya yang event ini yang akan ada misteri shop disini ya nah ini misalnya disini dulu ada gun zombie saya dapetin penjelasin ini kalau saya tuh harganya kan 250 dapat lima berarti eh 250-300 ya 300 kalau saya juga ya intinya saya dapetin tuh kalau ngasih ada pengeluarin 6000 atau berapa ya 6000 6000 diamon tuh baru saya dapet efeknya gun zombie di sini terus ini hero yang udah punya artifak pertama bumblebee itu udah punya apa namanya udah ada artifaknya cara dapetinnya itu dulu saya nyelesaikan yang ini nih karena ini kan ada reward ini reward itu kan yang kalau misalkan sampai poin 1500-1800 kan jadi total dapat purple artifak guys Nah itu saya dulu di convert ke artifaknya si bumblebee makanya pembeli saya udah awake eh udah open art selanjutnya speeder boy saya dapetin dari eh apa namanya glory guys glory shop ini glory shop tuh saya tinggal ngumpulin di sini di sini sini di sini di sini di sini saya ngumpulin lewat kayak gini guys sampai 100 butuh perjuangan yang sangat-sangat lama selanjutnya saya dipakai belum open art sini wonder woman saya lagi otw open art terus siapa lagi yang dapat partnya dan gak ada lagi yang ada obi-obli saya dulu ngumpulin dari glory shop victory dari glory shop juga terus siapa lagi ya yang udah bukan aku Madara tuh gratis dan mereka belum terus gun zombie eh kalau ini saya dapetin artifak ekipmennya equipment ini buat artifak ya equipmentnya equipmentnya itu artifak berartifak tapi maksudnya dulu dapat dari ini guys ini kalau misalkan CSB itu kan eh hadiahnya ini untuk dapat artifak yang warna biru yang makanya kan dulu saya udah lebih dari 100 Nah itu saya dapetin awaknya si Armor langsung di convert ke artifaknya dengan Armor yang terus yang terakhir adalah si gunzombie guys gunzombie udah penarttel ya udah benar guys nih saya dapetin dari glory shop juga guys yaitu mungkin untuk showcase Hero saya itu seperti itu pada intinya Hero saya itu udah hampir dapat semua tinggal prodot legend saja yang belum berdua jajah nih kalau misalkan paling dapetin harus beli langsung ke ksr kalian bisa chat lewat Facebook dikasar Facebook kanada itu itu kalian tinggal beli lewat chat situ aja itu guys harganya ya lumayan fantastis guys kemarin tuh eh bukan kemarin dulu kalau nggak salah nih kalau nggak salah ya guys saya pernah baca itu harganya 100.000 dollar itu dapat apa aja ya dulu ya kalau nggak salah itu fragmentnya sama rudot biru terus efeknya juga tuh dapet guys terus portionnya juga ya walaupun dapatnya itu fantastis tapi harganya juga fantastis guys ya itu mungkin untuk showcase hari ini saya cukupkan eh saya rasa udah saya jelasin semua harus saya ya bukan jelasin ya kayak di showcase di show dari video saya udah dari level lebih dan benang Hero terus yang udah awake yang udah open art udah terus cara dapetin artif apa namanya efeknya udah saya sebutin dasar aja udah saya paparkan saya menurut saya udah udah lumayan detail untuk softcast kali ini ya mungkin untuk video kali ini saya cukupkan terima kasih telah menonton video saya saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang udah support saya baik dari view maupun subscribe maupun yang udah nge-share ke sosial media kalian ya dukungan kalian itu sangat bermanfaat buat saya dan saya tentu saja saya sedih jadi tambah semangat gitu loh ya mungkin untuk video kali ini saya cukupkan terima kasih telah menonton video saya thanks for watching see you next video my name is Denny bye sub indo by broth3rmax